Komnasam menyinggung soal terbukanya peluang bagi Putri Chandrawati ikut menembak Brigadier Paul Yosua. Peluang ini diunggap Komnasam berdasarkan sejumlah bukti dari otopsi ulang dan uji balistik. Sebab bukti tersebut menegaskan bahwa tidak hanya ada satu peluru yang mengenai tubuh Brigadier Yosua. Dia bilang dia hanya pemerintah, tetapi kami menemukan bukti-bukti dari otopsi maupun otopsi ulang maupun uji balistik bahwa jenis pelurunya bukan satu. Karena itu tidak mungkin dari senjata yang satu, tapi pasti dari lebih dari satu senjata. Lebih dari satu senjata, lebih dari dua senjata? Bisa jadi lebih dari dua senjata. Makanya saya munculkan juga kemungkinan ada pihak ketiga. Tapi saya belum bisa memastikan siapa ya. Tetapi artinya pasti salah satu di antara yang ada di situ. Termasuk Ibu Putri? Iya. Ketua Komnasam Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat ini yang penting adalah mengungkap peristiwa secara terang beneran. Begitupun dengan Komnasam yang bakal fokus pada pengungkapan kasus sesuai fakta yang telah dikumpulkan. Sejauh ini, Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadier Yosua. Kelima tersangka itu meliputi Barada E, Brigadier RR, Kuatma Ruf, Putri Chandrawati, dan Verdi Sambo. Dalam pernyataannya, Polri menyebutkan Sambo adalah pihak yang memerintahkan penembakan Brigadier Yosua. Terima kasih telah menonton!